Terima kasih. Budi daya tomat, solanum lycopersicum. Tomat ini berasal awal mulanya, nenek moengnya adalah dari salah satu negara di Amerika Latin, negara Amerika Selatan, negara Meksiko. Bahasa Perancis tomat itu adalah pom de amor, karena bentuk buahnya mirip apel. Kemudian rasanya yang lebih manis, sehingga disebut orang Perancis sebagai pom de amor atau apel cinta dia. Kalau orang Itali menyebab pom di oro atau apel emas. Tanaman tomat dan tergolong tanaman semusim yang tumbuhnya itu bisa setengah sampai dua meter. Tinggi banget nih dua meter ya, lebih tinggi manusia rata-rata Indonesia. Jadi kalau di negara iklim sedang, tomat itu tubuhnya tinggi, tinggi banget dia, sampai di atas dua meter rata-rata. Nah, tomat tergolong familis solaneseae, yaitu tanaman tropika yang terdiri dari 75 genus dan 2000 spesies. Dari familis solaneseae yang paling penting itu adalah solanum, tentang kita sudah kuliah kemarin. Kemudian tomat, kuliah hari ini, liquopersicum, dan juga capsicum, cabai adalah termasuk familis solaneseae. Nah, tiga ini, kentang, tomat, cabai, plus terung juga, adalah komoditas solaneseae yang komersial di Indonesia. Nilai ekonomi ini sangat tinggi, dan bila ini ditekuni dengan serius, ini adalah sumber kesejahteraan petani dan masyarakat, tiga komoditas ini. Harusnya Indonesia ini unggul di dalam produksi tanaman hortikultura husus sayuran pada familis solaneseae ini. Oleh karena secara agroplimat, lahan, lingkungan tropika di negara kita Indonesia sangat menukung, sangat menunjang tumbuh kembangnya tanaman familis solaneseae ini. Nah, ini adalah gambar garis besar dari pertumbuhan perkembangan tanaman tomat, yang mulai dari benih yang sangat kecil, perhatikan ini ukuran yang sangat kecil ya, dipegang oleh dua jari, kemudian benih tomat itu berkecambah, kemudian menjadi seedling atau bibit tomat yang siap dipindah tanam. Ketika sudah dipindah tanam di lahan, kemudian bertumbuh kembang, vegetatif ke generatif, generatifnya mulai muncul bunga, dan dari bunga ini muncul buah yang kecil, sejenis buah beri, buah itu membesar, demikian membesar sehingga dalam satu tandan itu banyak sekali isinya, seperti ini. Nah, ini adalah panen yang tomat yang siap dipanen. Ketika kita kupas demikian, kita lihat, daging buah tomat yang berair, juicy, yang berwarna merah, sehat, dan pastilah rasa dari tomat seperti ini, rasanya adalah sangat manis, manisnya tomat dan ada juga asam-asam ya, tapi dominannya, dominan yang manis dari rasa buah tomat, dan aroma juga segar dan menyedapkan. Jadi kita lihat di sini ya, mulai dari yang benih ukuran masangat kecil, melalui proses pertumbuhan di lapangan, akhirnya bisa menjadi, menghasilkan buah tomat yang besar. Nah, ini contoh buah tomat ukuran kecil, buah tomat cherry, di dalam polybag. Nah, tipe pertumbuhan tomat itu bisa dua tipe, yaitu tipe determinate dan tipe indeterminate. Nah, kita mulai dari determinate atau terbatas. Tipe terbatas atau tipe determinate dari tomat ini, ciri khasnya adalah pertumbuhan vegetatifnya itu berhenti ketika fase generatif tanaman mulai tumbuh. Jadi tanaman tomat vegetatif, tipe terbatas, tipe determinate itu, pertumbuhan vegetatifnya berhenti, tidak bertambah tinggi. Dan diteruskan pertumbuhan generatifnya. Nah, ciri khasnya berhubungan serentak dia. Jadi kalau lihat pada gambar ini, pada bagian ujung itu adalah bagian bunganya. Ya, muncul tanda bunga seperti ini. Nah, kalau secara skematik, tipe terbatas, determinate, nah ini tanda bunga di ujungnya. Bagian vegetatifnya sudah berhenti dia. Nah, kebalikannya dari yang tidak terbatas, indeterminate, ini vegetatifnya terus tumbuh. Jadi tidak terbatas pertumbuhan vegetatifnya terus tumbuh sekalipun tanaman memasuki fase generatif. Sekalipun tanaman berbunga, bagian vegetatif tomat tetap bertumbuh. Jadi ciri berbunganya itu bertahap dari bawah ke atas. Nah, kalau digambarkan secara skematik, seperti ini, tanaman yang indeterminate tidak terbatas. Nah, lihat di ujung ini masih tumbuh daun. Sekalipun sudah ada muncul bunga. Baik, seperti itu perbedaan tipe tumbuh, tomat determinate dan tomat indeterminate. Pada gambar ini, lihat. Oke, lanjut sekarang. Bagaimana potongan membujur dan melintang buah tomat? Ini kalau kita potong secara membujur dan melintang buah tomat, bagian-bagian tomat adalah di atas dinding buah atau perikap, kemudian bagian biji, biji tomat, kemudian biji ini dikelilingi oleh cairan basah, yaitu gel, kemudian ini ada daging buah, bagian placenta, dan ini rongga buahnya. Nah, ketika matang, biji dikelilingi oleh bahan gel yang normalnya memenuhi rongga buah, seperti dijelaskan dalam gambar di atas. Warna buah tomat itu yang bertanggung jawab adalah akibat pigmentasi pigment lycopene, dan warna buah tomat yang kuning atau jingga itu akibat pigmentasi dari pigment karotenoid. Ini secara lebih jelas bagian dari buah tomat, jadi di atas kulit, kemudian seeds, kemudian gel, perikap, placenta, kalumela, dan perikap bagian luar. Pemahaman tentang bagian-bagian irisan lintang buah tomat ini penting terlebih kalau kita hendak mendalami fisiologi pasca panen buah tomat. Karena setiap bagian dari irisan buah tomat di dalam ini itu mempunyai fungsinya masing-masing, dan juga akan berpengaruh terhadap kualitas buah tomat. Sebabnya pemahaman tentang bagian dalam buah tomat itu penting dalam pemahaman pasca panen buah tomat. Ini kalau kita perhatikan bagaimana proses pertumbuhan, perkembangan tanaman tomat. Tanaman tomat bisa bertumbuh dengan baik dan sehat apabila memperoleh cukup air, kemudian ada asupan, masukan nutrisi unsul hara, kemudian tanah di mana tomat itu berakar, tanahnya itu mempunyai respirasi tanah yang bagus, ada oksigen, kemudian juga ada pengeluaran CO2 keluar dari tanah. Kemudian di atas lahan, above ground, maka tanaman tomat juga membutuhkan masukan cahaya matahari, kemudian juga untuk proses fotosintesa memerlukan CO2, sehingga menghasilkan oksigen dan air. Nah ini proses yang berjalan dalam bentuk seimbang, dalam bentuk keseimbangan, yaitu pergerakan air dan nutrisi unsul hara ke bagian atas, kemudian juga ada pergerakan bagian fotosintesa tanaman ke seluruh bagian tanaman, dan juga ke bagian below ground. Jadi proses keseimbangan yang harus kita simak, walaupun tidak terlihat, proses metabolisme dalam tanaman tomat itu di dalamnya tidak terlihat, tapi harus kita perhatikan. Harus kita pahami, supaya kita bisa berbudaya tomat secara agronomis dan secara ekonomis. Nah, apa kebutuhan atau syarat tumbuh tanaman tomat? Tomat baik tumbuh pada pH netral, pH antara 5,5-7, mengandung bahan organik yang tinggi. Nah, bicara pH ini sangat prinsip sekali ya. Jadi apapun juga perlakuan yang kita berikan ke tanah kita, kalau pH-nya tidak netral, tanaman tidak akan maksimal. Jadi memang rahasia pertumbuhan tanaman yang sehat, termasuk tanaman tomat, supaya bagus pertumbuhannya, pH-nya itu harus netral dulu, sesuai dengan kebutuhan minimal tanaman tomat. Karena kalau pH-nya masih masam, seperti halnya tanah-tanah di Provinsi Indonesia ini, tanah-tanah masam itu kurang optimal untuk bertumbuh, dalam perkembangan tanaman tomat. Nah, apabila pH-nya sudah netral, baru kita tambahkan bahan organik yang cukup. Ini juga kelemahan tanah-tanah masam di Indonesia itu biasanya miskin bahan organik. Kemudian, kelembaban yang bagus untuk tanaman tomat itu kelengasan atau kelembabannya seragam, berendara naik sebaik. Kemudian tanah tersebut sebaiknya terhindar dari penyakit layupusarium atau verticillum. Jadi kalau sebenarnya di lahan tersebut sudah ada penyakit ini, sebaiknya dihindari, karena penyakit ini akan ditularkan, akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Tomat adalah tergolong akar tunggang, dan kedalamannya sekitar 50-60 cm. Akarnya relatif dalam, sehingga relatif toleran terhadap kekeringan. Walaupun demikian, tetap tomat membutuhkan air yang cukup. Ia membutuhkan 25-30 mm per minggu, dan pada hari panas dan kering, epapotranspirasi yang keluar dari kanopi tomat bisa lebih dari 10 mm, cukup tinggi. Suh ideal optimum untuk pertumbuhan dan perhubungan tanaman tomat, itu suh siang, itu antara 25-20 derajat celcius, dan suh malam 16-20 derajat celcius. Ini mencirikan bahwa tanaman tomat itu idealnya tanam di dataran tinggi, karena dataran tinggi memiliki suh malam ini, 16-20 derajat celcius. Di dataran rendah, suh malamnya itu lebih panas, lebih tinggi daripada di atas 20 derajat celcius suh malamnya. Kebutuhan hara bagi tanaman tomat sangat penting diperhatikan, karena tomat membutuhkan nutrisi yang mencukupi. Biasanya ada salah satu unsuh hara yang berkurang, atau kekurangan, defisiensi, karena akan berlaku hukum lebik. Bila satu kekurangan unsuh hara, dia akan menjadi patut pembatas, sehingga tanaman tidak akan tumbuh maksimal. Jadi semua hara harus dalam keadaan optimum. Nah hara ini yang penting bagi tanaman tomat, diantara hara nitrogen. Unsuh hara nitrogen penting untuk pertumbuhan vegetatif. Tapi apabila diberikan nitrogen yang berlebihan, maka yang terjadi adalah pertumbuhan vegetatif akan berlebihan. Urea atau nitrogen diberikan berlebihan, maka vegetatif terus yang tumbuh, saudara. Ini tentu akan memperlambat proses generatif, memperlambat bahkan mengurangi pembentukan buah. Jadi nitrogen harus diberikan dengan tepat takaran dan tepat waktu. Kemudian nutrisi hara yang berikutnya penting adalah fosfor yang berguna untuk pertumbuhan awal, bagian akar dan juga pembunuhan. Kalium diperlukan pada fase generatif untuk kualitas buah. Jadi nitrogen, fosfor, kalium sebagai unsuh hara mayor yang penting bagi tanaman tomat. Di samping itu juga unsuh hara kalsium, CA, unsuh hara mayor sekunder. CA juga penting untuk pembentukan buah, untuk kualitas buah. Dijelaskan tadi di awal, bahwa tomat adalah khususnya sayur anda taran tinggi. Ideal ditanam di dataran tinggi. Walaupun sekarang ini banyak juga petani yang membudidayakan tomat di dataran tanda. Karena di dataran tinggi, produksinya memuaskan, kualitasnya bagus. Umumnya di atas ketinggian 800 di atas pembentukan laut. Walaupun di Provinsi Lampung ini, khususnya di Kebupaten Tanggamus, kota Gisting, saya perhatikan banyak juga petani tomat di sana. Gisting itu tergolong antara medium, tetapi hawanya sejuk. Dan relatif cukup bagus tanaman tomat di sana. Dapada ketinggian 800 meter atas pembentukan laut, positifnya adalah serangan bakteri layak itu rendah. Kemudian pembentukan buah atau fruit set itu tergolong bagus. Jadi tanaman tomat yang tumbuh di dataran tinggi, itu buahnya besar-besar sedangkan dibandingkan dengan tanaman tomat yang dibudidayakan di dataran tanda. Jadi fruit set pembentukan buahnya memang ideal di dataran tinggi. Jadi memang tomat ini sebaiknya ditanam di dataran tinggi. Bagaimana halnya apabila kita menanam di dataran tanda? Yang umumnya petani, petani lokal itu menanam secara sekalian kecil. Tanaman tomat di dataran rendah. Hanya saja memang tidak memiliki secara tubuh minimal. Sehingga hasilnya menjadi rendah. Tapi saat ini banyak sekali tomat komersial yang ditanam di dataran rendah dengan teknik hidroponik. Dengan teknik-teknik buahnya di dalam lingkungan yang terkendali sehingga produksinya bisa di-manage, bisa diatur, sehingga bisa lebih maksimal. Dan buah-buah tomat hidroponik ini sasaran target pasarnya adalah pasar swalayan, golongan menengah ke atas. Karena harganya juga harga khusus untuk budidaya tomat organik. Nah, tomat diperbanyak dengan benih, bisa dengan direct seeding atau bertanam langsung, atau bisa juga dengan pindah tanam. Nah, ini Anda harus bisa menjelaskan perbedaan. Benih yang ditanam langsung, direct seeding dengan benih yang ditanam secara pindah tanam, transplanting. Tentu ada perbedaannya. Yang ditanam-pindah tanam biasanya ini yang banyak dipatahkan oleh pertani. Karena lebih banyak positifnya. Teknik menanam dengan direct planting ini. Karena kita bisa menseleksi di persemeyan, mana-mana bibit yang siap untuk di pindah tanamkan di lahan. Cara tanam di lahan, cara tanam tomat itu dalam barisan 60-75 cm, dan antar barisan 120-150 cm. Nah, terus cultivar tomat indeterminate, yang pertumbuhan vegetatifnya tidak berhenti, terus tumbuh, nah itu tinggi sekali itu. Biasanya diperlukan ajir akibat pertumbuhan vegetatif yang terus bertumbuh. Lebih tinggi pohonnya, sehingga dibutuhkan ajir. Ketika tanam berbunga, maka buah tomat ini sifatnya menjadi lumbung atau sink. Yang mana fotositesis utama itu akan disimpan di sink atau lumbung ini. Nah, fotosintat ini yang disimpan ke bagian sink, dari source bagian daun, digunakan untuk pertumbuhan buah, perbesaran buah. Sehingga akibatnya pertumbuhan vegetatif, suplai fotosintat untuk pertumbuhan vegetatif, dia akan berkurang secara proporsional. Karena fotosintat akan digunakan untuk perbesaran buah tomat. Itu wajar secara alamiah. Buah matang pada usia sekitar 1-2 bulan, 35-60 hari setelah terjadinya tesis. Dan selama proses pematangan buah ini sangat menarik sekali, bagaimana perubahan misiologis. Yang terjadi di dalam buah selama pematangan itu seringkali menjadi subjek penelitian paca panen. Pemiharaan tomat. Perimbangan pertumbuhan vegetatif dan reproduktif yang tepat perlu dilakukan. Jadi, perimbangan pertumbuhan vegetatif dan reproduktif bisa dilakukan dengan melakukan pemangkasan dan juga perompesan tunas-tunas liar. Tomat indeterminate yang tumbuh vegetatifnya terus tumbuh, tidak terbatas, indeterminate. Dia sangat tinggi sehingga perlu ajir sebagai penopang batang utama. Dan juga semua cabang yang tidak berguna harus dibuang dan dilakukan pemotongan pucuk. Ini contoh dari kanopi tomat. Kalau hanya satu batang yang kita pertanangkan, tumbuhnya meninggi seperti ini. Ini rawan terhadap kerobohan. Karena tumbuhnya tinggi, rawan terhadap kerobohan. Tetapi kalau kita memangkas, kemudian mempunyai dua atau tiga batang utama, kita lihat sini kanopinya lebih subur. Dan proteksi daunnya itu daunnya lebih subur. Proteksi daun terhadap buah itu bagus. Karena buah itu akan banyak tertutup oleh daun ini. Ketimbangnya satu batang, buahnya itu akan banyak terdedah, terekspos oleh sinar matahari. Tapi kalau yang rimbun seperti ini, buah tomat akan ternaungi oleh daun-daunnya sendiri. Nah ini adalah contoh pemangkasan pucuk-pucuk liar. Yang ditimbuh di ketiak daun, kita pangkas saja. Kita pangkas, karena ini adalah parasit fotosintat. Fotosintat diekspor ke bagian pucuk liar ini. Yang tidak berguna lebih bagus. Fotosintat ditaruh ke bagian perbesaran buah daripada ke pucuk liar ini. Itu maksudnya membuang tenas-tenas liar. Nah, tomat tipe determinat pemangkasan pucuk-pucuk-cabang sepuluhnya saja. Masa tidak terlalu rimbun. Umumnya dibiarkan lima tanda buah. Tanaman perlu ditopang tumbuhnya dengan tongkat bambu. Atau diliteria rekti, karena tomat tidak mempunyai sulur. Jadi tidak seperti tanaman kukurbitaseae yang punya sulur. Dia familisolonae seae. Jadi tidak ajirnya itu perlu diikat dengan bantuan talirafia. Nah, seperti dijelaskan tadi, daun bawah bisa saja dipangkas untuk mengurangi suplai fotosintat kepada daun yang tidak produktif. Dan juga bisa mengurangi sumber percikan air hujan yang bisa saja mengandung patogen tanah. Nah, bagaimana halnya dan kebutuhan nutrisiun suhara? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tomat membutuhkan nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium sebagai pupuk dasar. Dengan dosis nitrogen sekitar 50-100 kg per hektare dan K2O5 80-100 kg per hektare dan K2O 60-120 kg per hektare. Nah, sebaiknya sebelum menanam tomat, kita berikan dahulu pupuk kandang sebanyak 10-20 ton per hektare. Atau lebih kurang setengah sampai 1 kg per tanaman. Pemberian bahan organik dalam bentuk pupuk kandang ini kalau menurut saya di lahan-lahan mahasan provis di Indonesia ini adalah wajib. Jadi karena kita itu kandungan bahan organiknya masih relatif rendah, sekitar 1 persen dari yang ideal 3 persen kandungan cia organik dalam tanah. Nah, dengan cia organik yang 1 persen ini harus dibantu dengan pemberian melioran atau bahan pembenah tanah berupa pupuk kandang dengan dosis 10-20 ton per hektare. Nah, petani bisa juga menggunakan pupuk majemuk. Selain pupuk tunggal, pupuk majemuk 121, 12, 141 tergantung tersediaan dan juga jenis tanahnya. Nah, nitrogen perlu menjadi perhatian. Nitrogen ini adalah pupuk bagian vegetatif. Kita berikan 2 kali, setengah saat tanam untuk merangsang pertumbuhan vegetatif. Jadi untuk memacu pertumbuhan vegetatif, kita berikan nitrogen cukup di awal pertumbuhan tanaman. Dan kemudian lagi, kita split lagi, setengahnya lagi diberikan setelah berbunga. Jadi kita split oleh karena kebutuhan nitrogen di awal itu masih butuh sedikit, di samping itu juga oleh karena sifat urea yang mudah tercuci, mudah terurai. Sehingga kalau diberikan sekaligus di awal tanam, dia akan sempat hilang. Tapi kalau diberikan kita bertahap, para sifatnya yang mudah hilang. Kalau diberikan bertahap, maka nitrogen akan lebih efektif diserap oleh tanaman. Nah, apabila ingin memberikan pupuk ekstra, pupuk tambahan, selain pupuk yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa juga. Folder application untuk pupuk daun, seperti, mohon maaf, diberikan nama merek ini untuk memudahkan kita saja. Pemberian pupuk daun juga bisa diberikan mulai dari awal tanam sampai dengan fase berbunga. Kemudian pemberian tambahan pupuk kalsium. Nah, ini penting sekali, saudara, pupuk kalsium bagi belia tomat, supaya buah itu lebih keras. Firmness atau kekerasannya itu lebih keras. Sehingga tanaman itu tidak mudah, terseram penyakit busuk ujung buah, blosom, and rot. Nah, ini beberapa gangguan fisiologis pada tanaman tomat, diantaranya cat face. Seperti pada gambar ini, ini cat face. Ini karena penyerbukan buah yang tidak sempurna. Kemudian ada juga retak buah. Nah, close craigs. Ini kita lihat di sini ada retak buah yang konsentris. Ini retak buah ini. Yang modelnya konsentrik ya, memutar gitu. Itu konsentrik, retak buah. Diduga oleh karena salah satunya kekurangan kalsium. Bisa juga retak buahnya radial. Nah, radial itu jadi seperti ban radial begitu ya. Retak buahnya seperti ini. Ini growth craig retak buah. Bisa juga sunscaled karena terbakar matahari ya. Seperti saya jelaskan tadi, apabila buah tidak terlindung oleh kanopi daun, ya ini rawan, rentan, terbakar matahari yang kering. Bisa juga penyakit fisiologis karena water stress, kekurangan air, sehingga tidak juicy bagian gelnya. Ini kosong, lompong. Di bagian rongganya kosong. Ini karena kekurangan air. Bisa juga terjadi blossom endrot. Blossom endrot diduga oleh karena salah satunya kekurangan kalsium. Disambil juga oleh karena buruknya irigasi. Brossom endrot juga bisa terjadi penyebabnya seperti itu. Atau juga bisa oleh karena penyakit nematoda root node. Ini bisa juga adalah gangguan fisiologis. Kemudian beberapa penyakit yang menyerang tanaman tomat diantaranya adalah busuk daun, early blight, kemudiannya busuk buah, late blight. Kemudian antraknosa. Antraknosa menyebabkan penampangan luar buah tomat jadi tidak menarik, konsumen biasanya tidak akan membeli. Kemudian beberapa serangga yang menyerang tanaman tomat, diantaranya ada ulat daun, ulat buah. Ulat-ulat ini memang harus kita cegah sedutnya mungkin. Karena bagaimana kalau kita sedang makan tomat, tiba-tiba di dalnya ada ulat, wah ini sangat mengganggu sekali bagi konsumen. Nah ini adalah beberapa nama penyakit pada buah tomat. Nanti Anda bisa baca sendiri di buku aslinya, Yamaguchi Sayuran Dunia. Yang pula ini beberapa nama virus dan juga hamas rangga yang menyerang tanaman tomat. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan pasca panen tanaman tomat. Jadi tomat itu dipanen sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada pasar yang memanen ketika masih hijau, ada pasar yang memanen ketika sudah breaker atau pecah warna, ada pasar yang memanen ketika masa peralihan. Tergantung kebutuhan pasarnya di mana. Nah fase panen hijau muda, deskripsinya itu adalah buahnya masih hijau. Namanya juga hijau, muda. Jadi buahnya masih nabak hijau. Kemudian gelnya belum terbentuk, bijinya mudah terpotong ketika buah diiris. Kalau hijau matang, itu hijaunya menyala, bulat sempurna kulit mengkilat berlilin. Bijinya terbenam di dalam gel dan tidak mudah terpotong ketika buah diiris. Fase semburat atau breaker, fase pecah warna ini cirinya adalah sudah muncul warna merah atau orange. Jadi warna hijaunya jadi pecah, muncul warna baru, warna merah jambu pada ujung buah. Itu fase breaker namanya. Kemudian warna orangnya atau warna merah mulai banyak, mulai banyak dalam fase peralihan. Dan biasanya warna merahnya ini sudah 10-30 persen permukaan buah. Itu fase peralihan. Kalau sudah setengahnya berwarna merah jambu, itu sudah disebut fase merah jambu. Dan kalau sudah 60-90 persen, sudah merah mudah. Dan 90 persen ke atas, semua permukaan buah tomat sudah berwarna merah. Fase-fase ini penting sekali, dalam hal mengambil keputusan, kapan petani akan memanennya. Karena ketika petani memanen, dia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Pasar itu juga membutuhkannya warna apa. Apa warna buah tomat yang dicukai oleh konsumen. Kemudian juga pengetahuan tentang fase panen, fase panen buah tomat ini, itu petani penting harus mengetahui untuk memambil keputusan berapa lama transportasi dari lahan ke konsumen. Berapa lama transportasinya. Itu karena buah tomat kan buah klimaterik. Dia akan terjadi pematangan, warna sudah dipanen selama dalam perjalanan. Jadi jangan sampai petani itu memanen tidak tepat waktu, sehingga akhirnya sampai ke tangan konsumen dalam keadaan merah busuk. Nah, seperti itu. Itu yang harus dicegah. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi dari fase-fase warna dari buah tomat dijelaskan dalam gambar ini. Mulai fase green, hijau, kemudian fase breaker. Breaker itu yang warna pecah. Ini ada breaker yang hijau, yang mulai ada muncul warna merah muda, itu breaker. Bahasa Indonesianya semburat. Mulai pecah buah. Terus ini sudah mulai peralihan. Sekarang ber30% sudah berwarna merah jambu. Kemudian fase pink, fase merah muda, light red, dan fase red. Konsumen tentunya menyukai tomat yang tergantung selera. Ada yang suka light red, ada yang suka light. Tapi bisa juga ya, retailer atau toko, dia suka fase pinknya. Supaya apa? Ketika masih dalam masa penjualannya, tomatnya kan terus masak ya, akan berubah warna. Jadi masih punya masa pajang yang cukup, sampai ke tangan konsumennya. Safe lightnya masih bisa cukup panjang. Kalau retailer toko-nya memesan, buah dalam fase pink ini. Tapi kalau toko menjual pada fase red, ini kan safe light, masa pajangnya singkat sekali. Dia akan cepat busuk di warna fase red ini. Itu ya pemahaman-pemahaman tentang fase pacapan ini penting sekali, saudara, di dalam hal fisiologis dan juga sekaligus ekonomis bagi penjualnya. Nah ini adalah beberapa perubahan fisiologis yang terjadi di dalam buah tomat pada berbagai fase. Dijelaskan di awal bahwa buah tomat itu fase awalnya fase hijau muda, kemudian fase hijau matang, fase merah jambu, fase merah muda, dan fase merah tua. Itu adalah fase-fase pematangan buah. Nah dalam setiap fase pematangan buah, akan terjadi perubahan dalam hal apa? Perubahan komposisi gula dan asam. Begitu ya selama fase-fase pematangan buah tomat itu. Nah pengetahuan tentang fase-fase pematangan buah ini itu berkaitan dengan bagaimana rasio nisbah antara gula dan asam organik yang ada di dalam buah tomat itu. Nah kalau kita lihat di sini bahwa yang berdambar tanpa titik-titik ini fructosa, nah ini fructosa-nya, kemudian ini ada titik-titik glukosa, sukrosa yang garis ke bawah vertikal, kemudian asam sitrat, yang garis-garis miring dan asam malat, yang garis hitam tebal. Jadi ada dua jenis asam pada buah tomat, yaitu asam sitrat dan asam malat. Dan tiga jenis gula pada buah tomat, fructosa, glukosa, dan sukrosa. Nah kita lihat di sini fructosa, fructosa itu terus meningkat, mulai dari paca hijau muda, sampai ke paca merah terus meningkatnya. Jadi setiap jenis gula, fructosa, juga glukosa juga meningkat, dan sukrosa itu jenis gula yang relatif sama, gula sukrosanya. Nah jadi penyebab rasa manis pada tomat, pada buah tomat, itu disebabkan oleh gula, fructosa, dan glukosa yang terus meningkat, sejak fase hijau muda sampai fase merah tua. Nah bagaimana dengan asamnya? Kita lihat di sini, kandungan asam sitrat itu relatif sama ya, pada setiap fase, hampir setiap fase itu sama, kandungan asam sitrat. Kecuali pada fase hijau muda, asam sitratnya paling rendah. Tapi asam sitrat pada hijau matang, fase merah jambu, fase merah muda sampai merah tua, itu asam sitratnya relatif stabil. Nah yang terus menurun rasa asam, itu asam malat. Jadi penyebab rasa asam pada buah tomat, oleh karena kandungan asam malat yang tinggi, saudara ya. Coba anda makan buah tomat hijau muda, oh asam banget. Karena kandungan asam malatnya masih tinggi, tapi seiring dengan perubahan warna, menjadi merah tua, maka buah tomat akan terasa lebih manis. Kenapa terasa lebih manis? Oleh karena berkurangnya asam malat. Gitu ya, berkurangnya asam malat. Dan diringi dengan bertambahnya asam, bertambahnya jenis gula furtosa dan glukosa. Jadi kita lihat disini bahwa nisbah perbandingan gula dengan asam, itu sangat menentukan kualitas buah tomat. Dan sangat menentukan juga bagaimana konsumen membeli buah tomat itu. Karena konsumen ada yang senang. Dominan asam, ada juga konsumen yang menyukai, tidak terampau manis, tapi asamnya juga ada sedikit. Jadi ini pengetahuan tentang fisiologi pasca panen sangat penting, kita ketahui. Nah ini menarik pada gambar ini, oleh karena dalam satu tandan itu terdapat empat jenis fase buah tomat sederhana. Yang paling bawah adalah tomat fase hijau, kemudian ada tomat fase peralihan atau turning, kemudian ada fase merah muda, dan ini buah tomat yang sudah merahnya sempurna. Oke, ini adalah tomat di rumah kaca. Ini pertanyaan yang sudah sangat maju, kita perhatikan bagaimana tomat dibudahakan dalam lingkungan terkendali. Kita lihat di sini medianya menggunakan media khusus, dia adalah rumah kaca, yang ditutup oleh mulsa, kemudian dalam lihat, perhatikan bagaimana sehatnya daun itu bebas dari hama, bebas dari penyakit, dan bagaimana tomat itu juga buahnya nampak di sini merata buahnya. Merata buahnya, satu tanda, ada tiga, ada lima, dan kemudian juga, kita lihat di sini, tanamnya terus, dia tumbuh, sepertinya ini ada indeterminate, karena bagian atasnya adalah vegetatif daun, jadi tidak terbatas seputar vegetatifnya. Oleh karena tubuhnya tinggi, maka dia perlu dibantu dengan ajir dalam hal ini, dan lingkungan greenhouse ini yang menggunakan tali, yang tarik ke atas. Nah ini bagus sekali ya, inilah yang disebut dengan industri tomat komersial, dan seperti inilah yang harusnya dikembangkan di negara Indonesia. Negara Belanda itu negara yang kecil, hanya seluas Jabodetabek, dia kurang ya, penduduknya 17 juta jiwa, tapi dia adalah pengespor tomat terbesar di dunia, atau mungkin nomor satu pengespor tomat di Eropa ya, Nederland, Belanda itu. Mengapa demikian ya, karena mereka itu adalah mengusahakan, membudayakan tomat di dalam rumah kaca. Jadi luasan rumah kaca di negeri Belanda itu salah satu yang terluas di dunia. Jadi kebanyakan petani di sana, petani rumah kaca, begitu maksudnya ya. Kalau kita Indonesia, banyak petani-petani di lahan bebas terbuka ya. Dan ternyata petani dalam, petani yang membudayakan tanaman di rumah kaca dari umpaterenggahan dari, itu lebih produktif, lebih emisien, lebih produktif, karena lingkungan itu dikendalikan ya, suhu, belembaban, nutrisin suara, semua dikendalikan oleh manajer, oleh petani itu sendiri. Nah ke depan seharusnya mahasiswa fakultas pertanian itu berpikir ke arah sana ya. Bagaimana kita membudidayakan tomat kita, atau juga sayuran tropis kita dalam skala industri. Dalam skala industri, kita tidak berpikir dalam skala kecil lagi. Kalau kita hanya berpikir dalam skala kecil, mindset kita hanya berpikir dalam skala kecil, kita akan kalah bersaing, saudara ya. Tapi kita harus bisa bermain dalam skala agroindustri. Karena dalam skala itulah skala yang ekonomis visibel ya. Kalau temannya dibudayakan secara kecilannya, relatif kecil keuntungan. Tapi kalau dalam skala yang agroindustri, dalam skala yang visibel, nah itu lebih menguntungkan, lebih mensejakrakan. Nah ini adalah alat bantu vibrator di dalam budaya tomat rumah kaca lingkungan terkendali, oleh karena dalam lingkungan terkendali tidak ada angin ya, berada alat bantu vibrator ini. Baik, itu saudara beberapa materi dalam kuliah saya. Dan terima kasih kepada mahasiswa yang telah membantu menyempuruhkan slide powerpoint ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang membantu video pembelajaran dan materi ini Bapak ambil dari buku Yamaguchi, dari internet, juga beberapa buku tomat handbook ya. Baik, demikian. Terima kasih. Terima kasih.